Kepastian Koalisi Farhan Erwin dipastikan akan segera mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU untuk Pilkada Kota Bandung 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MKI yang mengabulkan gugatan sehingga partai tanpa kursi di legislatif bisa mengusung calon dalam Pilkada, diklaim tak berpengaruh terhadap Koalisi Farhan Erwin. Kepastian Maju Dalam Pilkada Kota Bandung 2024 diungkapkan Farhan Erwin setelah mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat Selasa 20 Agustus 2024 sore. Menurut Baca Walkot Bandung Muhammad Farhan, pihaknya akan segera mendaftarkan diri ke KPU Kota Bandung, namun pada pembukaan pendaftaran yaitu 27 Agustus Partai Nasdem sedang ada kongres di Jakarta. Farhan pun mengungkapkan jika koalisi antara dirinya yang berasal dari Nasdem dan Erwin yang merupakan Ketua DPC PKB Kota Bandung sudah terbentuk sebelum putusan MK tentang Pilkada. Farhan menegaskan koalisi tersebut tetap solid, bahkan pihaknya tetap membuka diri jika ada partai lain yang ingin bergabung. Insya Allah, dan kalau ada yang bertanya bagaimana terhadap kursi MK tidak akan mengubah koalisi kami bersama PKB karena koalisi ini sudah terbentuk sejak belum ada yang tahu adanya pembukaan dari MK tersebut. Dan kami solid, PKB sudah mengeluarkan bersatu KWK-nya, langsung yang menyerahkan juga Gus Wahimin, dan dari Nasdem juga sudah mengeluarkan bersatu KWK-nya, jadi kami solid menjadi pasangan. Sementara itu bakal calon wakil wali kota Bandung Erwin menyatakan dirinya dan Farhan sama-sama memiliki elektabilitas tinggi. Pihaknya juga mengajukan diri sebagai kepala daerah, sebagai ibadah untuk membangun kota Bandung. Kebetulan hasil lesu rupiah kita ini sama-sama tertinggi. Jadi kami berpikir bahwa kita komunikasi bahwa kita nawaitunya ibadah, menjalankan perintah Allah di surat ajat ayat 56 dan di surat alam ayat 162, kita sepakat bahwa nawaitunya ibadah bagaimana kita membangun kota Bandung supaya bisa memberikan kemaslahan buat masyarakat Bandung, disepakatilah papahan sebagai wali kota suara sebagi wakil. Farhan pun menegaskan slogan dirinya dan Erwin untuk kota Bandung yaitu nasionalis religius.